Polresta Bandar Lampung telah menaikkan kasus dugaan penganiayaan oleh mantan kabit BKD Provinsi Lampung, Deni Roland Zabara, menjadi penyidikan. Petugas menemukan adanya dugaan unsur pidana dalam penganiayaan dengan korban alumni IPDN. Kasat reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Aryaputra menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi gelar perkara, tenaga ahli pidana, keterangan korban, dan alat bukti hasil visum korban, petugas yakin adanya peristiwa pidana. Petugas nantinya akan memberikan keterangan secara objektif, bagaimana peristiwa terjadi, namun saat ini petugas masih mengumpulkan alat bukti. Namun pihak kepolisian belum memberikan keterangan secara jelas siapa dan jumlah tersangka. Alhamdulillah kita sudah naik ke tingkat sidik, hal ini kami memang mengumpulkan hasil bahan keterangan, kita melakukan gelar perkara, kita mendapatkan alat bukti visum, dan korban alhamdulillah sudah bisa dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan, sehingga penyidik yakin bahwa itu ada peristiwa pidana, dan saat ini sudah dilakukan penyidikan oleh Sat. Reskrim Polresta Bandar Lampung. Terkait dengan pengumpulan bukti-bukti ini, kita akan lakukan pengkajian analisis secara hukum berdasarkan alat bukti yang kita dapat, keterangan ahli, sehingga nanti akan kita ketahui motif dan siapa saja yang terlibat sebagai terduga pelaku tindak pidana penganian. Sejauh ini sampai hari ini sudah berapa orang dipiksa sebagai saksi? Hari ini kita sudah sampai 14-an orang, dan kita sudah juga minta keterangan beberapa keterangan ahli terkait dengan kasus ini. Jadi kita akan membuka secara objektif apa saja peristiwa itu terjadi, dan apa saja peran-peran dari peristiwa itu terjadi. Sehingga di dalam penyidikan ini kita akan terbuka, dan hasilnya pun akan kita sampaikan setelah nanti motifnya sudah terang, para pelakunya, yang terduga pelakunya sudah terang, dan apa perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Itu nanti kita akan jelaskan kembali. Terkait dengan itu, sampai saat ini kami, Satres Krim Poresta Bandar Lampung, masih konsentrasi terhadap tindakan penyidikan. Untuk melakukan mediasi atau apa, sampai sekarang Satres Krim Poresta Bandar Lampung belum mendapat surat permohonan baik dari pelapor dan pelapor. Tapi saat ini dalam rangka penyidikan, kami sudah mengintensifkan untuk mengumpulkan alat bukti dan menganalisis alat bukti, sehingga langkah ke depannya kita bisa lebih cepat dan depan. Hingga berita ini diturunkan, total saksi yang dimintai keterangan berjumlah 14 orang. Pada pemanggilan pertama sebanyak 8 orang, dan pemanggilan kedua sebanyak 6 orang.